selamat menikmati semoga Bapak Ibu sudah bisa melihat layarnya kemudian disini kita nah baik hari ini kita berada disini dan Pak Dimitri sudah membuat terima kasih ini Pak presensi hari ini berupa rangkuman yang ditulis tangan ya mungkin Bapak silahkan saya mengasisteni layarnya saja Pak siapa enggak langsung aja Pak mau gue Pak Bapak aja Pak ya jadi Pak Dimitri sudah membuat presensi hari ini adalah membuat rangkuman kuliah ini bagi Ibu dan Bapak yang sudah membuka sejak awal ya sudah bisa dilihat ditulis tangan nah kemudian nanti di foto atau di scan hasil tulis tangannya dibuat PDF kemudian di dilampirkan ke dalam ke edunext ini deadline-nya adalah nanti malam ya jam 23.59 mirip dengan yang ini nah jadi presensinya seperti itu mungkin disini yang kemarin sudah mengumpulkan disini kebetulan Pak Dimas misalkan ya ada keterlambatan 21 jam nah ini yang di apa namanya yang di unggah oleh beliau apakah Pak Dimitri akan mengomentari dulu tugas yang kemarin secara sekilas mungkin belum Pak hanya ingin menambahkan yang tugas hari ini tuh yang disebut resume tuh resume interpretatif Anda ya lebih dihargai gitu maksudnya ya semampunya aja kalau Anda mau resume padanya silahkan kalau misalnya Anda punya kasus yang gak ada di kuliah ini nah itu lebih menarik ya bisa memperkaya karena kan Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua ini researcher gitu jadi lebih apa ya saya ini percaya bahwa kita ini semua percaya bahwa filsafat itu sebetulnya tiap Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya filsuf juga gitu jadi pengalamannya experience-nya apa yang dialami selama kami pengen tahu juga kalau setelah kuliah ini setelah diskusi ini apa respon dari respon dari Bapak-Ibu tentang ini gitu ya kalau Anda ada yang masih ragu atau ada yang gak setuju tulis aja jadi itu itu kenapa kita minta tulis tangan ya supaya gak bisa kopas supaya betul-betul original ya kadangkali gitu ya jangan terlalu singkat juga makanya itu ada minimumnya ya gitu aja Pak Yosef baik 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 Ibu dan Bapak semoga sudah cukup jelas itu ya nah mari kita lihat sekilas ini kelengkapannya saja untuk yang presensi pekan yang lalu mari kita lihat disini kalau kita lihat disini saya akan cross-check dengan presensinya Pak Dimas ada meskipun disini terlambat nanti Pak Dimitri akan menyesuaikan kemudian sudah hadir juga ini ya Butri kemudian Pak Supriyadi sudah Pak Andi ya memang nilainya masih 0 ya karena nanti Pak Dimitri akan menilai disini misalkan kalau kebetulan Pak Dimitri memberikannya seperti ini berarti nilainya 100 tuh gitu ya siapa itu saya biarkan saja dulu tidak akan saya save itu hanya untuk contoh saja kemudian Pak Andi Pak Angga nah ini kita bisa cek dengan kilat oke sudah ada ya yang penting nanti saya akan cek dari sisi eee itunya dari sisi presensinya ada yang terlambat 2 jam juga disini oke coba ya Pak Syaker saya cek dulu oke nah mari saya akan izin untuk cek presensinya presensi oke nah presensinya yang ontologi nah ini Pak Dimas tadi sudah ada ya Pak Syaker juga ada eee Pak Has eh Ibu Hasan ya Ibu Hasan saya monitor Bu sudah sabit ya Bu ya eee benar Pak ini sebentar ini Bapak atau Ibu Hasan Nur Arifin ini eh Pak Hasan Pak Pak Hasan ya Pak Hasan sudah submit tadi ya sudah Pak nah ini eee entah bagaimana disininya masih belum nih tapi saya udah saya udah cek tadi ya kemudian Pak Syaker tadi saya lihat sudah ada ada disini Pak Dimas juga sudah ada ya biasanya yang terlambat terlambat sih gak kedeteksi disini kehadirannya ya tapi Pak Dim saya izinkan pohon maaf untuk memhadirkannya karena meskipun terlambat sudah mengumpulkan jadi saya akan kirim ke CX untuk presensinya terima kasih Pak oke jadi semuanya sudah nah untuk yang hari ini jangan sampai terlambat Ibu dan Bapak ya supaya presensinya otomatis nanti sudah hadir nah saya membantunya itu saja teknis saja ya eee ini bagian dari upaya kita semualah untuk meningkatkan indeks indeks kematangan digital gitu dari semua ya termasuk Ibu dan Bapak kita belajar sedikit sedikit terima kasih Pak Dim terima kasih Pak Silahkan dilanjutkan terima kasih Pak Yusuf terima kasih Pak Dimitri sudah akan dilanjut Pak Agus makin semangat nih kalau ada Pak Yusuf dapat Dimitri saya ikut belajar terus dari Bapak-Bapak para ahli ini kita juga minta Pak Yusuf ini tanggapannya Pak masukkan-masukannya terima kasih Terima kasih.